Dua minggu pelaksanaan sekolah tatap muka atau PTM di Jawa Timur, sebagian sekolah masih melaksanakan simulasi atau PTM bertahap. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun menyusun aturan terkait protokol kesehatan selama pelaksanaan PTM. Salah satu sekolah yang masih melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka atau PTM adalah SD Negeri Mojo III, Surabaya. Dalam pelaksanaannya, setiap hari hanya dua kelas dari keseluruhan kelas yang simulasi PTM, sementara sisanya melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara daring. Dalam satu kelas yang ikut simulasi hanya diisi oleh 25% dari kapasitas kelas. Protokol kesehatan juga diterapkan sejak sebelum masuk kelas. Di antaranya, siswa harus mencuci tangan, membawa hand sanitizer, cek suhu tubuh, dan wajib membawa bekal dari rumah. Siswa juga disarankan diantar dan dijemput orang tuanya. Proses simulasi ini sudah dilaksanakan selama dua minggu dan dievaluasi setiap harinya. Insya Allah, minggu depan kita akan mengadakan PTM. Nah, selama simulasi PTM ini, keadaan di SD Negeri Mojo III ini aman, terkendali. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang ini semuanya sehat. Untuk mendapat rekom dari dinas, itu kita harus membuat laporan. Setiap harinya kita mengadakan evaluasi, analisis, sehingga kita bisa melaporkan setiap hari keadaan di sekolah kita. Berdasarkan hasil evaluasi, rencananya SD Mojo III akan melaksanakan PTM mulai pekan depan. Beda PTM dengan simulasi PTM adalah jumlah kelas yang melaksanakan sudah sepenuhnya dari kelas 1 hingga kelas 6, dengan kuota tetap maksimal 25 persen dari kapasitas kelas dan harus mendapatkan persetujuan orang tua murid. Sementara itu, untuk SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur juga sudah dilaksanakan PTM bertahap. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur membuat pengetatan protokol kesehatan. Di antaranya, jam pembelajaran hanya dilaksanakan 2 jam atau 4 jam pelajaran masing-masing 30 menit dan hanya 2 kali dalam seminggu. Ada pun mata pelajaran yang diprioritaskan untuk pelajaran yang memerlukan tetap muka. Mata pelajaran lainnya dilanjutkan secara daring. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur memastikan selama pelaksanaan PTM belum ada kelas tersekolah. Dan Alhamdulillah sampai hari ini bisa berjalan dengan baik dan aman. Tidak ada kelas tersekolah seperti yang pernah dirilis oleh Kemendikbud Ristek yang mengatakan di Jawa Timur ada 165 kelas tersekolah. Dan Alhamdulillah sudah direvisi itu dikatakan miskonsepsi. Jadi saya tegaskan bahwa di Jawa Timur mulai tanggal 30 September 2021 sampai dengan hari ini tanggal 28 September 2021 pembelajaran tatap muka terbatas berjalan dengan sangat baik dan aman. Bagi sekolah yang melaksanakan PTM wajib memiliki gugus tugas COVID-19 yang terdiri dari OSIS dan tenaga kependidikan yang bertugas untuk mempersiapkan dan memastikan kondisi sekolah sesuai prokes selama PTM berlangsung. Pengaturan yang disusun oleh Pemprov Jatim ini masih bisa disesuaikan oleh kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten kota. Tim Liputan